Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, maaf ya tadi ada sedikit kendala. Oke, langsung saja hari ini Miss Maya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari masa pembabaran Dhamma Buddha. Nah, ini kita masuk ke tahun ke-10. Itu kira-kira tahun 579 sebelum masehi. Nah, pada tahun ke-10 ini Buddha berdiam di hutan kecil. Rakita di dekat desa Parireaka di Wamsa. Nah, peristiwa utama yang terjadi yaitu sengketa yang berkepanjangan di antara para biku di Kosambi. Nah, anak-anak pasti ingat yang ke-9 kemarin hari itu Miss Maya jelaskan bahwasannya terjadinya sengketa. Sengketa itu seperti permusuhan, kesalahpahaman, perselisihan seperti itu di antara para-para biku yang ada di Kosambi. Nah, kemudian karena mereka ini tidak bisa mendengarkan nasihat dari Buddha, akhirnya Buddha ini menyendiri di hutan Rakita di dekat desa Parireaka, ditemani oleh gajah Parireaka. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambarnya. Buddha yang sedang duduk bermeditasi di sebuah pohon, kemudian gajah Parireaka ini menemani beliau dan memberikan persembahan makanan. Nah, di situ. Nah, jadi anak-anak ketika para biku Kosambi ini tidak bisa dinasihati oleh Buddha, akhirnya Buddha menyendiri. Akhirnya Buddha pergi, karena tidak bisa dibilangin itu si para-para bikunya. Nah, kemudian pada akhir musim hujan, atas nama para warga Sawati, kemudian Ananda, siswa Buddha itu mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Nah, para biku Kosambi yang bersengketa tersebut akhirnya meminta maaf kepada Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka. Nah, jadi di akhir musim hujannya, Ananda itu mengundang Buddha. Nah, ini atas nama warga di Sawati itu tadi, yang ada persedisian itu. Kemudian para biku di situ juga meminta maaf, kemudian mereka juga menyelesaikan sengketanya. Nah, begitu ya. Di tahun ke-10 ini anak-anak ingat saja ada gajah, gajah pari, pari leyaka. Ya, oke. Kemudian yang tahun ke-11. Cerin, bisa bantu Miss Maya next? Oke, nah ini dia. Di tahun ke-11, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, pada tahun ke-11 ini, Buddha berdiam di wihara Dakinagiri. Dakinagiri ya, awanti. Nah, kejadian yang penting pada tahun ke-11 ini adalah Buddha menerima brahmim yang bernama Kasibra... Bahabarajwajah, harajwajah. Nah, ini berasal dari Ekanala sebagai siswanya. Nah, kemudian Buddha membabarkan kotbah kepadanya. Selanjutnya menuju ke Kamasadama di negeri Kuru dan membabarkan kotbah panjang tentang perhatian penuh atau Maha Satipatana Sutta dan kotbah panjang tentang penyebab Maha Nidana Sutta. Nah, jadi di tahun ke-11 ini, anak-anak yang perlu ingat adalah ketika itu ada seorang brahmin. Brahmin itu sama seperti brahma ya. Brahmin dengan nama Kasibharajwajah. Ini di desa Ekanala ini sebagai siswanya. Kemudian Buddha juga membabarkan kotbah panjang tentang perhatian penuh atau Maha Satipatana Sutta. Dan juga Buddha membabarkan kotbah tentang penyebab atau Maha Nidana Sutta. Tahun ke-11 yang perlu anak-anak ceklis adalah brahmin yang bernama Kasibharajwajah, kemudian Maha Satipatana Sutta, kemudian Maha Nidana Sutta. Begitu ya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Oke, kemudian di tahun yang ke-12. Cerin bisa bantu Miss Maya untuk membaca tahun ke-12? Oke, silahkan. Pada tahun ke-12, Buddha berdiam di Weranja, rancala dan membabarkan darma di sana. Buddha memenuhi undangan seorang brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Sayangnya, waktu itu terjadi bencana kelaparan di sana. Nah, akibatnya Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada Buddha yang dipersembahkan oleh sekelompok ke dalam Buddha. Oke. Nah, di tahun ke-12 ini anak-anak, Buddha diberdiam di Weranja, di Pancala, kemudian membabarkan darma di sana. Nah, namun ketika itu, sang Buddha waktu itu ketika berdiam di tempat tersebut, tempat tersebut itu telah terjadi bencana kelaparan di sana itu ya. Jadi, ada bencana kelaparan, orang-orang susah mendapatkan makan. Dan akhirnya ketika tahun ke-12 ini, Buddha dan juga para siswanya itu mendapatkan makanan yang hanya sekadarnya mungkin malah tidak layak ya. Mereka hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada Buddha. Nah, jadi biasanya makanan itu dikasih ke kuda ini dipersembahkan kepada Buddha dan para siswanya. Karena apa? Karena di sana sedang ada terjadi ke bencana kelaparan. Ke tahun ke-12 berarti ini tahunnya sangat miris ya, kelaparan. Berarti kalau kelaparan di sana anak-anak bisa langsung ingat-ingat. Ke tahun ke-12 tahunnya sangat parah. Nah, kenapa? Karena di sana sudah menambahkan persembahan makanan mentah yang biasanya dimakan oleh kuda. Begitu. Next. Cep. Gak bisa. Pakai kursor gak bisa? Dikebawahin coba. Nah, itu dia. Oke. Bella. Bella, where are you? Bella, bisa bantu bis saya baca, Bel? Baca yang mana? Ini tahun ke-13. Itu semua. Oke. Langsung mulai, bis. Oke. Bertempatan dengan musim hujan pada tahun ke-13, Buddha berdiam di bukit Batu Cadas Calika. Seti. Setelah melewati kediaman musim hujan, Buddha menuju ke kota Badia di Anga. Anga, ya. Di tempat ini terjadi peristiwa penting. Buddha menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Mereka beralih ke yakinan dan menjadi siswa muda. Orang-orang itu adalah sang harcawan bernama Mendakah beserta istrinya yaitu Candapa Dumah. Putranya yaitu Dahna Jaya. Menantunya yaitu Suman Devi. Sumana Dewi. Cucu putrinya yang berumur tujuh tahun yaitu Visaka. Serta pembantunya yaitu Punah. Selain itu, di Vesali Buddha juga menerima seorang penglima bernama Siha. Sebagai siswanya. Siha adalah pengikut migantah nataputta. Mata putra. Benar. Terakhir, Buddha membebarkan kotba besar nasihat kepada Raula yang disebut Maha Rahulabot. Maha Rahulawo. Maha Rahulawo. Maha Rahulawada. Maha Rahulawada. Oke, thank you Bella. Nah, di tahun ke-13 ini anak-anak, ketika itu Buddha berdiam di Bukit Cadas, Calika di Ceti ya. Kemudian Buddha melewatkan musim hujan di sana. Nah, setelah itu beliau menuju ke kota Badia di Anga. Nah, persiswa penting apa yang terjadi di tahun ke-13 ini? Buddha menerima siswa-siswa penting yang beralih keyakinan menjadi menjadi siswa Buddha. Nah, siapa orang-orang itu? Yaitu seorang hartawan. Hartawan itu apa sih? Berarti orang yang kaya raya ya. Itu yang bernama Mendaka. Itu beserta satu keluarganya. Ikut pindah keyakinan semua. Sama istrinya, anaknya, putranya, menantunya, cucunya, sampai pembantunya pun ikut berpindah agama. Nah, di situ ada yang bernama Mendaka, kemudian istrinya bernama Canda Paduma, kemudian putranya, Danan Jaya, kemudian menantunya, Sumana Dewi, dan juga cucu putrinya yang berumur 7 tahun, yaitu Visaka, berserta pembantunya yang bernama Punya. Nah, selain itu di Vesali juga Buddha menerima seorang panglima yang bernama Siha. Nah, Siha ini adalah pengikut Nigata Nata Puta. Nah, dulu itu ada di zaman Buddha dahulu kala kan banyak sekali aliran-alirannya. Banyak sekali guru-gurunya. Nah, begitu. Nah, ini Siha ini dulunya itu pengikut dari guru yang bernama Nigata Nata Puta. Nah, kemudian ia bertemu dengan Buddha dan akhirnya meminta menjadi siswanya. Begitu ya. Nah, pada saat ini Buddha membabarkan kotbah nasihat kepada Rahula. Siapa Rahula? Rahula adalah putranya sendiri ya. Yang disebut dengan Maharahulo Wadasuta. Maharahulo Wadasuta. Ingat-ingat. Di tahun ke-13, Buddha itu ada di Batu Cadas. Kemudian dia menerima orang-orang penting menjadi siswanya, yaitu satu keluarga dari keluarga Mendaka, kemudian istrinya, kemudian putranya, menantunya, cucunya, sampai pembantunya. Dan yang terakhir, kemudian yang selanjutnya yaitu Siha, juga menjadi siswanya. Dan yang terakhir adalah Buddha membabarkan kotbah Maharahulo Wadasuta. Ke-13, ingat-ingat saja poinnya. Maharahulo Wadasuta. Selanjutnya. Selanjutnya. Cerlin. Eh, Cerlin. Cerin. Oke. Ke-15 dulu, nak. Loh, thank you. Oke, karena ini mengulang ya. Ini ke-14, nah ini dia. Di tahun ke-14, Miss May minta tolong Vivian. Oke, silahkan. Pada musim hujan di tahun ke-14 ini, Buddha berdiam di wihara Jetavana, di Sawati, Kosala. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-14, Buddha membabarkan Dharma yaitu Rahula, menerima penahbisan menjadi viku. Dua, Buddha membabarkan kotbah kecil atau singkat kepada Rahula. Dalam kurung Cularahulo Wadasuta. Tiga, kotbah mengenai bukit semut. Dalam kurung Wamika Suta dan Suciloma Suta. Oke, di tahun ke-14 ini cukup banyak ya anak-anak, yaitu ada tiga, di mana di situ ketika itu Buddha berdiam di wihara Jetavana, di Sawati. Nah, kemudian pada saat itu peristiwa utama yang terjadi adalah Rahula ditasbihkan menjadi seorang viku. Nah, jadi Rahula ini yang anaknya Buddha ditasbihkan menjadi viku, dia menjadi seorang viku kecil ya. Kemudian, membabarkan kotbah kecil atau singkat kepada Rahula. Cularahulo Wadasuta. Kalau yang tahun ke-13 tadi, apa nama kotbahnya yang dibabarkan oleh Sang Buddha? Apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha? Maha Rahula Wadasuta. Apa bedanya Maha sama Cula, Miss? Kalau Maha itu, dia itu lebar, luas. Jadi, tidak singkat. Kotbah panjang itu namanya Maha. Jadi, Maha itu kan besar. Kalau Cula ini singkat ya. Jadi, kalau yang tahun ke-13 itu Maha, Maha Rahula Wadasuta. Kalau yang ke-14 ini Cula Rahula Wadasuta ya anak-anak ya. Paham? Oke. Kemudian yang ke-3, Buddha membabarkan datma, mengabarkan kotbah juga mengenai bukit semut atau Wamika Sutta dan Suci Loma Sutta. Next. Tahun ke-15, Miss Maya saja yang baca ya ini karena pendek sekali. Ketika itu, di musim hujan pada tahun ini, Buddha berdiam dan membebarkan damah di wihara Nigroda di hutan kecil di pohon jauhi di Kapilawat Su. Nah, ini di kerajaannya sendiri ya di Kerajaannya sendiri ya di Kerajaannya sendiri ya di Kapilawat Su. Kemudian peristiwa penting yang terjadi adalah Raja Supabudha wafat ketika itu ya. Oke, next. Ke-16. Jacqueline. Silahkan bantu Miss Maya untuk membaca, nak. Pada saat musim hujan pada tahun ke-16, Buddha berdiam di Chetia Anggalawak, kota Alawi. Di antara Sawati dalam kurung Kosala dan Raja Gaha dalam kurung Magada. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. Oke. Nah, di tahun ke-16, lupa sebentar ya Miss Maya siapa dulu. Oke anak-anak, di tahun ke-16 ini ketika itu Buddha... Ke-16 sayang. Ketika itu Buddha sedang berdiam di... Di mana? Di Cetia Aganyala ya. Agalawa di kota Alawi. Nah, kemudian di sini peristiwa yang terpenting adalah Buddha menyelamatkan Alawaka atau dikenal juga dengan nama Hataka. Begitu ya. Oke, selanjutnya ke-17. Nah, pada tahun ke-17 ini Buddha berdiam di wihara hutan bambu, Weluwana Arama ya. Weluwana Arama. Di sini di dekat Raja Gaha di Magada. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini apa? Yang pertama, kotbah kemenaya, kemenangan, Wejaya Sutta itu dibabarkan oleh Buddha. Kemudian kotbah nasihat kepada si Gala, si Gala, si Gala, si Gala, si Gala, si Gala, si Gala juga itu dibabarkan oleh Buddha. Tahun ke-18. Nah, ketika tahun ke-18 sampai ke-19 ini anak-anak bertempatan pada musim hujan, pada tahun ini Buddha berdiam di Bukit Cadas ya. Di Ceti, sama seperti tahun keberapa itu ya. Nanti anak-anak bisa cek. Peristiwa penting yang terjadi adalah Buddha memberikan kotbah kepada seorang gadis menenun beserta ayahnya di kota Alawi. Kemudian Buddha juga menerima kukuta, kukuta mita, sang pemburu dan keluarganya sebagai pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi anak-anak dari tahun ke-10 sampai ke-19. Begitu ya. Ada beberapa hal-hal penting yang perlu anak-anak catat dan juga perlu anak-anak cari tahu sendiri. Apa itu contohnya? Coba kembali ke slide ke-16. Ke-15. Ke-15, nak. Ke-15. Nah, ini dia. Anak-anak, untuk tugas di pertemuan pada kali ini, Anak-anak, silakan dicatat. Silakan mencari tahu tentang... Sudah? Sudah ya? Yang pertama, siapa sih Raja Supabuddha itu? Kemudian yang kedua, Bagaimana kisah alawaka Sampai Buddha menyelamatkannya? Alawaka atau yang disebut dengan hata-taka tadi ya. Kemudian yang ketiga, Kan disitu dijelaskan bahwasannya kotbah nasihat kepada si Gala. Begitu toh. Nah, misalnya cuplik sedikit. Si Gala ini adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat sekali akan nasihat orang tuanya oleh ayahnya. Nah, ketika itu ayahnya meninggal dunia. Nah, namun sebelum meninggal dunia, ayahnya itu berpesan. Oh, anakku si Gala, ketika nanti aku sudah tidak ada, jangan lupa untuk selalu menghormati enam arah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa saja ke enam arah itu dan apa arti dari ke enam arah? Sudah, itu saja, tiga saja. Ingat ya, segala wadah suta atau kotbah nasihat buddha kepada pemuda yang bernama si Gala. Oke. Bella, Vivian, Cerin, dan juga Jacqueline sudah semua ya soalnya ditulis? Oke, nanti akan Miss Maya taruh juga lagi soalnya di Simon, di Sibima Anak-anak silakan nanti bisa upload jawaban kalian di Sibima Kemudian Miss Maya akan memberikan waktu satu minggu Oke, Cerin bisa stop share screen Oke, Sembari kalian mencari jawabannya Miss Maya juga akan menaruhkan si Simon ini di Sibima Silakan ini bisa langsung dikerjakan sama kalian sekarang ya Terima kasih sudah menonton!